Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, ada apa dengan syia? Selama ini, ketika mendengar kata syia, wajah yang ditampilkan oleh media adalah aliran yang penuh kebebasan, pertumpahan darah, serta kekerasan. Meski begitu, sudah hampir 1 juta penduduk Indonesia yang bergeser ke aliran ini. Apakah ini karena peran ulama kondang yang diduga beraliran syia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Aliran syia memiliki sejarah panjang yang sangat menarik untuk ditelisik lebih jauh. Tapi sebelumnya, kita akan membedah makna penamaan aliran ini. Kenapa kata syia? Dalam bahasa Arab, syia bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain Ibn, dalam kitab Tadzibul Luga, Karya Asari dan Tajul Arus, syia juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Sementara itu, dalam kitab Al-Fizal Fil Milali Wal Ahwa, Wen Nihal, Gari Ibn Hazim, menyebut jika secara etimologi syariah, syia memiliki makna, Buah Ali bin Abi Talib menduduki posisi lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi kalifah kaum muslimi. Kemunculan syia bukan tanpa disengaja. Persatuan umat Islam di masa Umar bin Khattab dulunya sangat solim dan hampir tidak pernah berselisi sekalipun. Namun, pada akhir kekalifahan Usman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Kelompok penyebar fitnah berdatangan tanpa bisa dicegah. Perlahan, aliran syia mulai bermunculan setelah pembunuhan Khalifah Usman bin Affan. Sehingga setelah itu, umat Islam pun terpecah-pecah dan tak bisa lagi terkontrol. Sebenarnya, pada masa kekalifahan, Ali juga tak bebas dari golongan syia. Mereka terus bermunculan, hanya saja dengan sekuat tenaga dan berbagai cara mereka lakukan untuk menutupi identitas mereka dari Ali dan pengikutnya. Saat itu, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama, mencintai Ali dengan cara yang berlebihan. Golongan gulat, tertanggung-tanggung. Mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Namun Ali merasa risih dengan perlakuan tersebut dan ketika mengetahui sekte ini tanpa pikir panjang, Ali membakar mereka. Hal ini pernah diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahinya dari Ibnu Abbas yang mengatakan, Suatu ketika, Ali memerangi dan membakar orang-orang sindik. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka. Karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah. Akan tetapi, aku pasti akan memenggal batang leher mereka. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Yang juga menarik perhatian adalah golongan Sabah, yakni pencelah. Ali mendengar tentang Abu Saudah, Abdullah bin Sabah, bahwa Abu Saudah pernah mencelah Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mencarinya. Akan tetapi, ia melarikan diri. Golongan ketiga adalah golongan Mufadillah. Mereka mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah direwatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, Sebaik-baik umat ini, setelah Nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat ini pernah dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab sohinya. Dari Muhammad bin Hanafiya, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah yang menjawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya Umar. Golongan-golongan ini pun mulai mengkurita ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Jalaluddin Rahman, perkembangan syiah di Indonesia mengalami empat gelombang. Gelombang pertama, syiah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Mereka pertama kali datang di sebuah provinsi yang diberi status sebagai daerah istimewa. Apa itu? Ya, syiah pertama kali datang ke Aceh. Bahkan tahukah Anda, jika ternyata Raja Pertama Kerajaan Samudera Pasai, Meurah Silu, atau yang lebih populer dengan nama Malik As-Soleh, memiliki Islam dengan versi Islam syiah. Setelah revolusi Islam Irak, gelombang kedua pun hadir. Jika awalnya penganut ajaran syiah tak memiliki tempat, pada gelombang kedua, tiba-tiba syiah memiliki negara. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Sejak kemenangan syiah pada revolusi Iran, muncul simpati yang besar di kalangan aktivis muda Islam di berbagai kota terhadap syiah. Popularitas syiah pun melambung saat itu. Namun seiring pesatnya perkembangan syiah, Arab Saudi berasakan khawatir dan wasuasi yang tak berkesudahan. Akhirnya, melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah, Arab Saudi melakukan upaya untuk mencegah perkembangan syiah, termasuk penyebarannya di Indonesia. Segala informasi miring dan negatif tentang syiah mulai disebarkan di Indonesia. Salah satunya adalah informasi mengenai aliran yang satu ini. Dan tak lama kemudian, gelombang ketiga pun hadir. Gelombang ini dipelopori oleh intelektual Islam Indonesia yang saat itu sedang menempuh pendidikan di Iran. Siapa yang menggerakkan gelombang ketiga ini? Mereka lah para habib keturunan Arab atau nabi atau orang-orang syiah yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Kum Iran. Sebelumnya, syiah tak terlalu banyak mengalami konflik karena masih berputar di ranah filsafat dan keilmuan saja. Namun perlahan, api-api konflik mulai terciup karena ranah pemahaman atau fikir sudah menjadi konsumsi mereka dan selalu diperdebatkan. Perbedaan pendapat ternyata membuat mereka terpecah belah. Jika awalnya, kelompok syiah harus merasa takut karena menjadi kaum minoritas. Pada era reformasi, syiah mulai menunjukkan tarinya. Syiah tak lagi tersembunyi dalam doktrin takiah, pemahaman utama kelompok mereka. Bahkan di berbagai daerah, kelompok syiah secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya kepada publik melalui perayaan hari besar syiah meski ujungnya tetap ditolak juga. Dengan segala perkembangan syiah, akhirnya pada gelombang 4 terjadilah tahap keterbukaan. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi. Namun meski nama sekte ini telah besar, tak menjamin penerimaan umat Islam di seluruh dunia juga besar. Gelongan syiah berkali-kali ditolak. Mayoritas kelompok sunni pun menentang dengan keras kelompok ini. Salah satunya, umat muslim Indonesia. Bahkan ada seorang ulama kondang yang menuai kontroversi hingga dimusuhi karena dianggap telah menyebarkan agama syiah di Indonesia. Ialah, Prof. Quraysh Shihab. Beberapa tokoh pernah menyebut beliau tak layak disebut sebagai ahli tafsir karena beberapa alasan. Salah satu alasannya, karena anak-anak Prof. Quraysh tidak taat dalam beragama seperti sosok Najwa Shihab yang tidak mengenakan jilbab. Sang ustadz yang mengomentari Prof. Quraysh pun menduga jika ulama tafsir ini mendapatkan banyak suntikan dana dari syiah sehingga tak bisa lepas dari jeratan syiah lalu mengejarkannya dengan ramai kepada masyarakat Indonesia. Benarkah demikian? Tuduhan syiah tak pernah redah dan terus diterima oleh Prof. Quraysh. Alasan lainnya, ulama berdaerah Sulawesi ini pernah mengutip beberapa pernyataan ulama syiah. Tapi di sisi lain, beliau memang mengutip semua ulama dari latar belakang yang berbeda dalam tafsir fenomenal miliknya tafsir al-misbah. Entah itu pendapat ulama syiah atau ulama sunni yang moderat maupun yang konservatif. Padahal, Prof. Quraysh Shihab juga telah banyak mengkritisi lamanya pendapat beberapa ulama syiah. Namun hal ini tak memadamkan api kecurigaan orang-orang terhadapnya. Sepertinya, masyarakat memang menunggu kata kafir. Tapi karena keilmuan beliau yang sangat dalam, ulama berusia 78 tahun ini tak pernah sekalipun mengkafirkan syiah. Meski tudahan-tudahan tersebut selalu dilayangkan, namun sampai saat ini, Prof. Quraysh Shihab tidak terbukti syiah maupun radikal. Selalu ada ruang kebebasan yang ditawarkan oleh sang ulama dalam beragama yang gilas masih dalam koridor yang benar. Beliau akan menghadirkan ketenteraman hati melalui kedalaman ilmu yang tak sedikitpun diselingi sikap keangkuhan. Sehingga tidaklah heran jika beliau dinobatkan menjadi salah satu dari 500 toko muslim berpengaruh di dunia. Masya Allah. Sahabat beriman, siapa lagi toko yang Anda tahu di Vietnam beraliran syiah dan radikal? Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.